Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua kembali lagi bersama channel saya di Hasty Tutorial Di malam hari ini saya akan membagikan tutorial tentang cara mudah membuat checkbox atau checklist di dalam Excel Langkah ini perlu teman-teman pahami dan kuasai ketika nanti merekap sebuah proposal atau data lainnya Yang mengharuskan kita untuk men-checklist satu-satu mana yang sudah disiapkan, mana yang belum disiapkan Jadi kita akan tahu di dalam rentetan proposal yang harus ada ini Kita akan bisa melihat detailnya yang belum ada itu apakah akta notaris atau surat izin operasional dan seterusnya Dan bagaimana cara kita untuk membuat checklist atau checkbox dan bisa mempercepat pekerjaan kita Ikuti terus tutorial ini Tapi sebelum kita mulai silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya Oke kita mulai teman-teman Untuk menampilkan checkbox atau checklist Kita harus mengaktifkan menu developer Caranya bagaimana? Caranya itu klik kanan di bagian ini Atau di bagian view Kita klik kanan Kemudian kita klik custom the ribbon Di sini terdapat tulisan developer Kemudian kita checklist Setelah itu kita klik tombol ok Setelah menu developer aktif Kita klik menu insert Kemudian kita pilih checkbox Kemudian kita tekan Seret di bagian ini Nah kemudian disitu terdapat tulisan checkbox Bagaimana cara menghilangkan? Caranya itu kita klik kanan Kemudian add text Setelah dihapus Kita ganti dengan tulisan ok Atau apa selera kalian masing-masing Kemudian kita bisa merapihkan checkboxnya Kita bisa menengahkan Jika sudah rapih Kita langsung saja di bagian C3 Kita klik kanan Kemudian format control Disitu terdapat menu cell Kita tulis di bagian cell Rumus yaitu dengan Menuliskan sama dengan Kemudian C3 Kemudian jika terdapat dolar Kita hapus dulu S-dolarnya Kemudian kita enter Oke jika kita checklist Terdapat tulisan True false True false Gimana cara menghapusnya Yaitu dengan cara kita short Kemudian kita Ganti menjadi warna putih Nah kita bisa cek True false nya sudah hilang ya teman-teman Kemudian jika sudah Kita short ke bawah Atau kita drag Atau kita juga bisa Menggunakan Control D Kita kembalikan dulu ya Kemudian kita Blok ke bawah Kalau sudah kita Control D juga bisa Nah Jika sudah Kita coba checklist Kenapa kalau kita checklist Semua akan checklist Karena disini yang masih terbaca Adalah C3 Caranya kita harus Merubah satu-satu Atau manual Supaya jika kita Checklist Semuanya tidak Berubah checklist ya Caranya kita Klik kanan Kemudian ganti Rumusnya Satu persatu Secara manual Sampai akhir Di bagian ini Kita percepat saja ya Videonya Jika sudah selesai Merubah semua rumusnya Kita bisa mengecek Satu persatu Yaitu dengan cara Kita klik di bagian Checklistnya Jadi disini sudah Tidak checklist semua ya Jika kita Men-checklistnya satu Maka yang ter-checklist Itu ada satu Kemudian kita Masuk ke kolom B Kita Rubah di Posisi Kolom B Kita Blok Semuanya Kemudian pada Menu home Itu terdapat Conditional formatting Kemudian New reel Dan terdapat Tulisan Use formula To the main Cell with format Kita pilih Kemudian Jika sudah Kita klik Di bagian ini Kita tulis Rumusnya itu Sama dengan C3 Disitu terdapat S$2 Jadi kita Hapus di bagian S$DC Jika sudah Kita Klik Format Kemudian Fill Di bagian Fill Kalian bisa Memilih Warna apa Yang kalian Sukai Oke Jika sudah Dipilih Kita pergi Begian Font Disitu Terdapat Bold Italic Atau apa Saya memilih Bold Kemudian OK Klik OK Lagi Jika sudah Kita bisa Cek Satu-satu Jadi Hasilnya Seperti ini Tadi Saya memilih Warna hijau Jadi Akan Berubah Hijau Jika Kita Checklist Kemudian Cara Untuk Merubah Tampilannya Atau Kita Merubah Warna Kita Blok Kita Pergi Ke Menu Home Kemudian Ke Conditional Formatting Jika Sudah Kemudian Kita Klik Manage Ruler Kemudian Format Rules Setelah itu Kita Klik Format Kemudian Di bagian Ini Kita Checklist Jadi Disini Sudah Terdapat Hasilnya Klik Tombol OK Kemudian OK Lagi Jadi Hasilnya Seperti Ini Jika Kita Checklist Sudah Terdapat Coret Tanya Tadi Saya Pilih Yang Seperti Ini Langsung Kita Pergi Ke Menu Home Kemudian Kita Ke Conditional Formatting Manage Rules Kemudian Klik Bagian Ini Kita Edit Jika Sudah Kita Klik Bagian Format Kemudian Kita Di Non Aktifkan Jadi Disini Sudah Hilang Kemudian Di bagian Fill Kita Bisa Merubah Warnanya Kita No Color Saja Kemudian Di bagian Font Kita Bisa Merubah Saya Tetap Menggunakan Bold Kemudian Warnanya Kita Rubah Menjadi Merah Setelah Itu Kita Klik Tombol OK Kemudian OK Lagi Kemudian OK Lagi Jadi Hasilnya Tulisannya Akan Menjadi Warna Merah Jika Kita Checklist Akan Berubah Sendiri Dengan Warna Merah Karena Tadi Saya Mengantunya Dengan Warna Merah Kemudian Gimana Caranya Kita Menghilangkan Warna Atau Checklist Dan Checkbox Kita Bisa Blok Di bagian Kolom B Kemudian Ke Conditional Formatting Manage Rules Kemudian Delete Rules Apply Klik OK Jadi Disini Bisa Kita Check Jika Kita Checklist Tidak Terpengaruh Karena Kita Sudah Menghapus Oke Teman Teman Saya Kira Ini Tutorial Singkatnya Tentang Cara Mudah Membuat Checkbox Atau Checklist Di Microsoft Excel Mudah Kemudahan Dengan Memahami Video Ini Teman Teman Bisa Membuat Textbox Atau Checklist Di Microsoft Excel Sehingga Bisa Mempercepat Pekerjaan Teman Teman Kalau Suka Dengan Video Ini Jangan Lupa Like Comment Dan Dishare Di Susment Masing-masing Supaya Semua Bisa Merasakan Manfaat Dari Tutorial Ini Kalau Ada Yang Masih Bingung Bagaimana Caranya Silahkan Tinggalkan Pertanyaan Di Kolom Komentar Video Ini Dan Yang Paling Penting Jangan Lupa Subscribe Dan Aktifkan Loncengnya Supaya Kalian Bisa Mengikuti Video-video Menarik Lainnya Terima Kasih Untuk Waktunya Menonton Kita Akan Bertemu Lagi Di Tutorial Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh